Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Istiqomah Sebagai salah satu peserta audisi Okob Jabar tahun 2020 Ketusan dari pesantren Istiqomah Atoya Pondok pesantren Istiqomah Atoya Berada di Kampung Celengkram Rp1 Rp1 Besa Ancol Mekar Ketanusan Argasari Pondok pesantren Istiqomah Atoya Dididikan tahun 2012 oleh saya sendiri Beserta keluarga Yayasa Yang mana luas tanah dan bangunan sekitar 650 meter persegi Dengan jumlah santri 65 orang Yang dipimpin oleh Ustaz Udan Mardani Aib atau ilah ini berada di daerah pesawahan Yang mana pesantren ini bergerak di bidang pendidikan, dakwa, sosial, dan pemberdayaan ekonomi Untuk pengembangan ekonomi Kami menjalankan usaha di bidang kuliner Yaitu memproduksi kue seafood Yang mana proses pembuatannya tidak begitu sulit Bahan bakunya pun mudah didapat Harganya sangat terjangkau Produk ini digemari oleh semua kalangan anak-anak maupun dewasa Sasaran pelanggan yaitu masyarakat sekitar Jamaah Dan bekerja sama pula dengan pedagang-pedagang kecil Juga melalui media masak Untuk kedepannya Kami berusaha Memperluas jaringan Dan memperbanyak produk Dengan kualitas Yang baik Bekerja sama pula dengan Dengan konsumen Pemasaran kue seafood ini Diedarkan di masyarakat sekitar Jamaah Dan bekerja sama pula Dengan pedagang-pedagang kecil Juga melalui medsos Selain itu juga Kami mengembangkan dengan berbagai macam varian rasa Agar bisa dinikmati oleh semua kalangan Dan yang terpenting bagi kami Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik Kepada konsumen Kepada pelanggan Dengan menjaga Agar kualitas produk kita semakin baik Sehingga Bisa selalu diterima oleh konsumen Demikian ulasan dari kami Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!